Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Nah, gimana guys? Kalau di dalam resep kali ini saya mau share ke kalian yaitu sesuatu yang manis, yang nyoklat, legit, enak, caranya mudah, bahannya pun gampang, ini tanpa disisi, tanpa butter Nah, jika kalian penasaran, simak terus videonya hingga selesai ya Oke guys, untuk bahan-bahannya saya tuliskan semua disini atau kalian bisa cek di deskripsi box ya guys Oke, untuk langkah pertama kita akan ayak semua bahan kering dari tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, dan garamnya ya Setelah diayak, kemudian kita akan aduk rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya, kita akan seduh kopinya dengan 2 sendok makan, air panas, aduk hingga merata, lalu sisihkan juga ya Langkah selanjutnya, kita akan pecahkan 4 butir telur ke dalam wadah bersih Setelah itu, kita akan masukkan juga SP atau TBM atau ovalet, kalian bisa gunakan salah satu Masukkan juga gula pasirnya semuanya Aduk-aduk terlebih dahulu, setelah itu nyalakan mixer di kecepatan sedang terlebih dahulu ya guys Nah, setelah memixer beberapa saat, warnanya pun sudah mulai berubah Kemudian kita akan naikkan di speed paling tinggi mixer hingga putih, kental, dan berjejak ya guys Setelah total memixer kira-kira 10 menit, kemudian kita akan masukkan separuh dari bahan kering Aduk-aduk hingga rata terlebih dahulu Kemudian kita akan nyalakan mixer dan mixer di kecepatan paling rendah sebentar aja Oke, setelah kita mixer bagian tepung yang pertama, kemudian ini kita masukkan semua bagian tepung yang kedua Aduk-aduk hingga merata dulu, supaya tidak berhamburan kemana-mana Kemudian kita akan mixer kembali di kecepatan paling rendah sebentar saja Nah, setelah itu kita akan masukkan semua minyak gorengnya Lalu kita tinggal aduk hingga merata seperti ini, tapi jangan over mix ya guys Ini saya ganti menggunakan spatula aja Kemudian terakhir kita akan masukkan vanilla cair atau vanilla bubuk Kemudian kita masukkan juga kopi yang sudah dicairkan di awal tadi Aduk hingga rata kembali, gunakan teknik aduk balik Supaya di bawah adonan itu tidak ada yang mengendap ya minyak-minyaknya Tekstur adonannya memang agak cair seperti ini ya Nah, setelah itu kita akan ambil 3 sendok makan Kemudian masukkan ke dalam susu kental manis coklat Lalu kita tinggal aduk hingga merata Setelah itu kita akan sisihkan terlebih dahulu ya guys Ini untuk bagian layer yang kedua nanti saat dikukus Langkah selanjutnya kita akan siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis Kemudian alasi dengan kertas baking bila ada Lalu kita akan tuang setengah dari adonannya Kemudian tinggal miring-miringkan aja ini loyangnya supaya adonannya merata Lalu kita hentak-hentakan beberapa kali sebelum dikukus Setelah itu kita tinggal kukus di air yang sudah mendidih Masukkan browniesnya Kemudian tutup Kukus di api kecil kira-kira 10 menit ya Nah, ini untuk layer yang kedua yaitu SKM yang sudah dicampur dengan adonan tadi Kita aduk rata terlebih dahulu Buka tutup kukusannya Setelah 10 menit kita mengukus bagian yang pertama Kemudian kita akan timpa dengan layer yang kedua Ratakan dengan spatula Kemudian tutup kembali dan kukus selama 9 menit ya guys Oke guys, ini setelah 9 menit mengukus layer yang kedua Kemudian kita akan kukus layer yang ketiga Lakukan hal yang sama Aduk-aduk rata terlebih dahulu Buka tutup kukusannya Kemudian timpa bagian layer ketiga Ratakan dengan spatula Tutup kembali dan kukus kira-kira 20-25 menit ya guys Oke guys, setelah saya kukus selama 25 menit Kemudian kita akan lakukan tes tusuk Bila tidak ada adonan yang menempel Artinya sudah matang Angkat kemudian dinginkan terlebih dahulu ya Setelah benar-benar dingin Kemudian kita akan sisir menggunakan pisau bagian-bagian pinggirannya Kemudian taruh di atas talenan bersih Buang kertas bakingnya Lalu kalian potong menurut selera kalian masing-masing ya Optional aja Ini saya taburi dengan gula halus Supaya lebih cantik Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Tuh guys, lembut banget Menul-menul Hasilnya cantik banget Layer keduanya itu terlihat banget Ini tuh rasanya super enak guys Meskipun tanpa di sisi Tanpa mentega Tapi hasilnya tetap wow Pokoknya kalian wajib coba ya Oke guys, thank you for watching Don't forget to like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya See you in the next video Thank you Wassalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa